Keterbukaan informasi publik harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan undang-undang, gak bisa sembarangan. Di setiap badan publik banyak informasinya, tidak hanya masalah COVID. Saya memandang dari sudut keterbukaan informasi publik ya, CIP, KIP artinya. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu informasi publik itu haruslah akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Jadi informasi yang beredar di publik atau informasi publik di publik harus akurat, benar, tidak menyesatkan. Terminologi tiga kata itu saya rasa sudah jelas ya dalam bahasa Indonesia ya, dia harus akurat, benar, tidak menyesatkan. Tidak ada bahasa yang mengambang di situ kan, dari akurat, benar, tidak menyesatkan. Itu, itu menurut undang-undang KIP. Lalu dalam hal di undang-undang itu disebutkan, bahwa informasi publik itu kan disampaikan oleh badan publik. Nah selain hanya badan publik juga dalam kondisi terkini masyarakat atau publik juga bisa menyampaikan informasi. Karena perkembangan teknologi informasi terkini, ya seperti yang kita ketahuin lah, dengan grup-grup WA, dengan dunia media sosial, itu kan sudah beredar ke publik informasinya. Karena kan sudah dapat dilihat oleh orang lain, yang melihat banyak orang lagi, bukan satu, dua, tiga orang di dunia media sosial, atau kita punya grup WA, grup WA isinya 10 atau 50 gitu, satu grup, ada 10 grup. Nah itu udah publik namanya, gitu. Nah informasi itu haruslah seperti tadi yang disampaikan di dalam undang-undang ketubukan informasi publik. Jadi dalam sudut pandang KIP, bahwa semestinya apa yang akan disampaikan, apa yang akan di-share gitu lah bahasanya kepada masyarakat atau kepada publik, itu kita harus kaji dulu, kita harus hati-hati lah menyampaikannya. Harus punya rumusan yang jelas, harus punya data, punya fakta, harus juga punya rujukan. Kan ada dasar hukumnya. Jadi misalkan kalau saya tidak memandang pada satu orang ya, dalam hal ini saya tidak memandang kepada yang Mas Restian masukkan, saya berbicara pada terminologi ketubukan informasi publik ya. Jadi saya berbicara kepada publik nih, bukan berbicara kepada Mas Restian atau berbicara terhadap satu kasus itu, tidak. Saya berbicara dalam umum ya, yang harusnya publik itu mentaati konstitusi itu. Ini kan konstitusi negara, undang-undang. Undang-undang kan konstitusi yang harus kita laksanakan. Nah, jadi apalagi terkait kondisi yang sekarang, kondisi sekarang ini, jangankan kita ya, jangankan Indonesia dunia juga sudah lelah Mas dengan pandemi komit. Sudah, ah gimana, kita lihat lah, yang tadinya tenang-tenang tiba-tiba melonjak lagi. Negara-negara luar pun kita lihat tiba-tiba melonjak. Jadi semuanya sedang kondisi parah lah, artinya dalam kondisi yang merepotkan lah. Nah, jadi terhadap kondisi yang seperti itu, kita kan sebaiknya memberikan informasi yang baik lah, yang menyejukkan, yang memberikan edukasi. Nah, tentunya dalam memberikan edukasi kan, di sini kan di dunia ini setiap pemberian edukasi ataupun pendidikan kan ada rujukan-rujukan science, rujukan ilmiah, berbicara berdasarkan data fakta. Masa iya, data fakta sedunia ini yang terpapar COVID sekian, udah jutaan, bahkan yang meninggal udah jutaan. Itu kan data fakta, exiting, kejadian, fakta bener adanya. Masa iya, dari data dan fakta itu ada sesuatu penyimpangan? Kan seperti itu. Jadi, kalau saya sih kembali kepada makjab itu, informasi publik itu haruslah akurat, benar, tidak menyesatkan. Itu aja, bahasa itu aja. Saya lahir dari undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi saya ngomongnya di situ. Tidaklah elok, tidaklah beretika, dan bukanlah keundangan saya kan untuk menjelaskan di luar undang-undang saya. Itu, jadi kalau pertanyaannya seperti itu adalah bukan di kewenangan komisi informasi. Artinya gitu. Kenapa? Seperti itu saya ingin menjelaskan komisi informasi adalah pelaksana dari undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi komisi informasi itu lembaga mandiri, lembaga mandiri ya, pelaksana dari undang-undang keterbukaan informasi publik. Itu poin satu. Poin kedua adalah menetapkan petunjuk standar layanan teknis informasi publik. Itu poin dua. Poin yang ketiga adalah menyelesaikan sidang sengketa informasi publik dengan sidang adjudikasi non-litigasi dan atau mediasi. Itu tiga. Jadi yang pertama, sebagai pelaksana dari undang-undang keterbukaan informasi publik atau KIP, dia di garda terdepan mendorong mewujudkan apa yang disebut tata kelola penyenggaran pemerintahan yang baik bersih efektif efisien atau good governance. Maka tadi saya bilang, badan publik. Nah definisi badan publik itu luas. Nah yang jelas, dia perusahaan swasta gitu lah bahasanya atau institusi swasta nggak masuk lah dalam definisi badan publik. Karena sumber keuangan ini kan harus APBN, APBD, dana luar negeri, sumbangan masyarakat. Nah itu yang masuk badan publik dari sisi kita lihat keuangan. Jadi kalau menyikapi definisi badan publik itu kan dalam arti yang luas menurut undang-undang. Karena pertama dia eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan non-pemerintah lainnya, organisasi maksudnya seperti CSO, LSM, yang sumber anggarannya berasal dari APBN, APBD, dana luar negeri, dan sumbangan masyarakat. Itu masuk dalam terminologi badan publik. Di sisi lain kan ada publik, ada masyarakat lah. Jadi artinya kepada badan publik nih kan, dan kepada masyarakat, kembali lagi tadi dalam menyampaikan informasi publiknya, yang tadi saya sampaikan harus akurat, benar, tidak mengesatkan. Nah kalau terkait hal institusi atau organisasi yang tidak masuk di dalam sumber anggarannya APBN, APBD, dana luar negeri, sumbangan masyarakat, itu kan agak susah ya masuk ke dalam kategori badan publik menurut undang-undang KIP gitu. Nah jadi kita pakai undang-undang yang lain. Kan undang-undang ini banyak, konstitusi ini artinya undang-undang kita kan tidak hanya undang-undang KIP, misalkan ini ada undang-undang penyiaran, misalkan ada undang-undang ITA, misalkan ada undang-undang tentang hak asasi manusia, dan banyak lagi lainnya. Nah saya kan dari awal, saya komisioner komisi informasi, jadi saya pada posisi komisi informasi yang ingin saya katakan. Nah jadi kalau terkait pertanyaan tadi Mas Rastian sampaikan, tidaklah elok, tidaklah etikal, kurang tepat, kalau saya menjawab ada sanksinya terhadap di luar yang badan publik tersebut. Nah sementara di sisiran kami juga dalam hal memberikan putusan atau sanksi, sifatnya juga harus melalui sidang adjudikasi, seperti pengadilan itu loh Mas, deliknya aduan. Jadi kita mensidangkan, makanya menyelesaikan sidang informasi publik dengan jalan sidang adjudikasi non-litigasi, dan atau dimediasi. Jadi di situ, nah jadi barulah keluar putusan-putusan itu, kalau ada sanksinya, gitu. Tapi kalau hanya sebatas, apa namanya, mengadakan acara, terus menyampaikan informasi ke publiknya tidak tepat, tidak benar, yang seperti tadi, malah menyesatkan, itu kita tidak bisa mengambil secara aktif, mengambil tindakan aktif untuk memberikan sanksi. Kan tadi saya bilang ada rana undang-undangnya, jangan overlapping gitu, mungkin ada aparat lain gitu. Kalau terkait HOPE, selama ini kan sudah di-take down-take down oleh Kementerian Kominfo, misalkan seperti itu. Gambaran aja nih ya, gambaran nih. Terus kalau yang terkait, ada juga badan si persen di negara, kan punya tugas masing-masing itu. Ya kalau peran dari Komisi Informasi ya, jadi tahun 2020, satu setengah tahun yang lampau, di bulan Maret, nah itu kan awal-awalnya COVID tuh. Kita menyampaikan dua, tiga. Pertama, pers-release secara kelembagaan. Yang kedua, surat edaran kepada semua badan publik, yang tadi definisi badan publik. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi. Tiga itu agendanya. Kita sudah laksanakan tuh dari Maret 2020. Nah, apa isinya itu adalah informasi kepada publik, seperti tadi, dia harus akurat, benar, tidak menyesatkan. Terus, yang kedua, ada informasi yang dikecualikan namanya, Mas. Informasi dikecualikan itu adalah yang pada intinya tidak terbuka. Nah, apa itu informasi dikecualikan? Rahasia negara, pertahanan keamanan, ketahanan ekonomi. Banyak ya, terus data pribadi. Nah, data pribadi itu apa? Rekam medis, harta kekayaan masyarakat, dan yang terkait saya gitu, pribadi kan. Nah, itu dikecualikan. Di situlah terjadi, kita juga pernah berdialog, berdiskusi dengan beberapa otoritas resmi, dalam hal penanganan. Bahasanya dengan otoritas resmi itu satgas COVID gitu loh maksudnya. Nah, otoritas resmi kan satgas COVID ya bahasanya. Nah, kita komunikasi, kita sampaikan. Informasi publiknya begini. Informasi dikecualikan seperti ini. Nah, itu. Makanya, Mas, saya berani menyatakan sekarang, coba simak pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada hari pers, kalau nggak salah, tentang keterbukaan informasi publik. Beliau menyampaikan, dengan keterbukaan informasi publik, menjadi salah satu faktor penting pemerintah dalam menanganin pandemi COVID. Coba aja sih waktu pernyataan itu. Ada kalimat dari Bapak Presiden, dengan keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi publik dijadikan salah satu faktor yang utama, yang penting untuk memberikan suatu kebijakan-kebijakan dalam menangani pandemi COVID. Silakan tuh, ada kok di media-media tuh, ada di berbagai macam media sosial, apalagi, dan ya banyaklah pernyataan beliau itu. Artinya yang ingin saya katakan, keep itu, keterbukaan informasi publik harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan undang-undang, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa seenaknya gitu loh. Masa tentang rahasia negara harus disampaikan. Masa tentang pertahanan ekonomi harus disampaikan. Kan ada hal-hal yang harus dirahsiakan bahasanya. Makanya dikecualikan. Nah, apa itu dikecualikan? Panjang lah. Artinya informasi yang tidak dapat diakses oleh publik. Tapi juga bukan berarti tidak bisa dibuka. Bisa. Nah, nanti harus untuk sampai kepada informasi dikecualikan, badan publik juga harus melakukan suatu uji, yang disebut uji konsekuensi. Versinya badan publik. Nanti versinya badan publik, sehingga menghasilkan informasi dikecualikan itu, jika ada permintaan masyarakat, kan jadi sengketa, misalkan sengketa informasi publik. Nah, itu diputus di dalam sidang agudikasi non-nitigasi tersebut. Jadi sifat informasi dikecualikan itu tidak permanen gitu loh, Mas. Tidak abadi tertutupnya. Nah, itu. Seperti itu. Tapsirnya luas lah tentang informasi dikecualikan. Tapi pada intinya, seperti tadi yang saya sampaikan informasi dikecualikan. Nah, kembali kepada hal pandemi COVID, sesuai dengan kewenangan dari Komisi Informasi, kita pada magzab keterbukaan informasi publik, sudah tadi memberikan pernyataan ke publik, menyusun menetapkan surat edaran, disampaikan ke seluruh badan publik tingkat pusat, tingkat pemerintahan provinsi, tingkat kabupaten kota, udah semuanya, itu dah setahun yang lalu tuh, Mas. Tahun 2020, di Maret dan April. Kan itu yang masih dipakai. Terus yang ketiga, kita juga melakukan advokasi sosialisasi lah. Bagaimana menyampaikan informasi publik terkait pandemi COVID. Kan seperti itu. Nah, kalau secara umum ya, kan gini, kan kami nggak punya kewenangan dong untuk ini. Jadi kan deliknya sifatnya aduan. Apabila, tadi saya bilang, apabila ada publik atau masyarakat yang merasa keberatan, gitu lah bahasanya, yang merasa ada sesuatu hal yang tidak tepat, dia kan bisa meminta permohonan informasi publik kepada badan publiknya dulu. Misalkan badan publik kesehatan, kementerian kesehatan, kalau terkait pandemi COVID. Kan gitu ya. Kan nggak mungkin kementerian pertanian, orang terkait COVID kan, kementerian kesehatan, dinas kesehatan, atau subdesk COVID misalnya kan. Apabila penyampai permohonan informasinya itu mengalami kendala, mengalami keberatan, itu kan baru di sidang. Nah di sidang ini yang kita pakai. Jadi kalau parameter ada atau tidak, sampai hari ini, saya belum menemukan register yang terkait pandemi COVID. Belum ada ya, artinya bukan berarti, bukan berarti tidak ada, kan belum. Bahasa belum kan bisa saja nanti ya. Belum gitu. Itu kalau terkait fakta hukum namanya, itu kan berkekuatan hukum putusan. Tapi terkait informasi publik di publik, wah yang benar banyak, yang nggak benar juga banyak. Nah artinya hok gitu, yang nggak benar kan. Tapi kan ranahnya bukan di kami. Ranahnya tadi saya bilang. Ranahnya misalkan di BSSN, atau di aparat hukum yang lain, atau di Kementerian Kominfo, atau ya sesuai kewenangan dari badan publiknya. Kita tidak punya kewenangan. Komisi Informasi tidak punya kewenangan di situ, Mas. Oleh karena itu, kalau kami selaku Komisi Informasi ditanya, keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik gitu ya, definisinya badan publik ya, keterbukaan KIP oleh badan publik, gimana Komisi Informasi gitu pertanyaannya. Kami menjawabnya dengan data dan fakta. Apa data dan fakta? Karena kami setiap tahun melakukan monitoring evaluasi terhadap badan publik. Hasil monitoring evaluasi, MONEF itu lah yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden atau Wakil Presiden, pada publik, kepada masyarakat, di situ. Nah, hasilnya berdasarkan data dan fakta itu, badan publik dalam melaksanakan KIP, kalau kata nilai, nilai ya, kalau kita seterakan dengan nilai ya cukup lah, bukan baik. Informasi publik itu tidak hanya menyangkut COVID-19 aja, banyak informasi, kan? Seperti itu. Tetapi informasi publik itu kan dalam satu frame, dalam satu bingkai, bahwa itu berujuk kepada undang-undang. Merujuk kepada undang-undang dasar. Merujuk kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan berajaskan Pancasila. Dan yang berbingi ke tunggal ika, itu rujukannya, framenya di situ harusnya dalam dalam menyampaikan informasi publik ke publik. Ya, artinya gini, kan di dalam keterbukaan informasi publik itu, spiritnya, spirit ya, spirit yang terkandung itu sebenarnya cuma tiga. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Itu spiritnya. Itu jadi satu kesatuan tuh. Transparansi, akuntabilitas itu tiga hal yang menjadi satu kesatuan. Adanya partisipasi masyarakat juga. Nah, tentunya pada posisi badan publik, kalau kita petakan, dia kan harus melaksanakan yang disebut transparansi dan akuntabilitas. Dua itu kan. Transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan dalam rangka yang disebut mewujudkan good governance. Tata kelola penyenggaran pemerintahan yang baik gitu. Itu good governance. Itu, apa itu transparansi? Yang tadi, informasi itu tidak harus dibuka. Yang harus dibuka, dibuka. Yang harus dikecualikan, dikecualikan. Kan seperti itu bagian besarnya. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari pelaksanaan kinerja. Kan di situ. Nah, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar dari good governance tadi, yang tujuan yang mewujudkan good governance tadi, itu ada badan publik yang sudah sangat baik. Yang baik, yang cukup, yang kurang gitu. Nah, disitulah hal-hal yang harus disempurnakan oleh badan publik. Kita taunya dari mana? Dari Monep. Hal apanya saja? Banyak. Tadi kan informasi tidak hanya masalah COVID saja. Masalah laporan keuangan, masalah program, masalah kebijaksanaan. Banyak lah mas informasi di publik itu. Kan banyak informasi yang ada di salah satu. Banyak itu informasi, jenisnya juga banyak. Dan mungkin disebutkan secara panjang lebar, dalam kondisi ini itu kan halal teknis. Misalkan ya, di satu apa misalkan, contohnya. Atau kementerian, atau BUMN gitu. BUMN juga banyak. Misalkan BUMN parmasi, itu apa ya? Tentang obat, tentang apa. Kan di situ, informasinya di situ. Jadi informasi publiknya adanya di badan publik yang luas dan besar itu. Nah, kita kan mengedukasi, memberikan koordinasi kan, ya informasi ini masuk kategori informasi terbuka, disediakan, kalau ada yang permohonan disediakan, artinya terbuka, diminta. Nah, ini informasinya harus seteramerta. Seteramerta itu artinya harus disampaikan cepat. Kalau enggak, berbahaya bagi keselamatan masyarakat. Nah, itu seperti itu. Jadi informasi itu luas itu, mas. Di setiap badan publik banyak informasinya. Tidak hanya masalah COVID. Saya juga mengajak lah. Mengajak, menghimbau kepada seluruhnya. Baik itu badan publik, masyarakat, atau organisasi-organisasi gitu lah ya. Dalam era terkini dengan keberlimpahan informasi kan gitu. Dengan teknologi informasi gitu. Itu saya mengajak, menghimbau untuk menyampaikan informasi publik itu yang menyejukkan lah. Membuat sejuk gitu. Lalu yang memberikan edukasi yang positif. Lalu ya kalaupun ada hiburan, hiburan-hiburannya yang positif gitu. Semuanya yang bernuansa untuk wawasan kita menjadi lebih baik. Tentunya jangan membuat atau menyampaikan, meng-share informasi yang membuat kita ramai. Membuat gaduh, membuat onar gitu. Karena kan kita udah, apalagi terkait pandemi COVID ya. Kita kan sudah semuanya ini, udah lelah juga kan. Kita harus, itu tadi, menyampaikan informasi ke publik itu, ya seperti tadi saya sampaikan, yang sejuk aja lah, yang memberikan edukasi yang baik, yang positif maksudnya. Kalaupun ada hiburan, hiburan juga yang baik, yang positif. Sehingga pemahaman kita, selaku setiap manusia, kan berkembang, baik gitu loh. Nah, di situ saya hanya bisa mengajak. Kenapa saya bisa? Karena nggak ada kewenangan kita. Hanya bisa di ruang publik ini, mengajak, menghimbau kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya badan publik, tapi seluruh masyarakat, organisasi untuk menyampaikan informasi yang publik, yang baik, benar, dan tidak menyesatkan. Lalu, yang sejuk-sejuk, yang mengedukasi, yang hiburan, yang baik-baik, yang positif. Kalau menjadi rame, menjadi gaduh, menjadi onar, kan bukan hal yang tidak patut. Bukan hal yang patut. Karena kita udah dalam kondisi yang sulit kan, tidak hanya Indonesia yang sekarang sulit terkait pandemi COVID. Di situ. Jadi, keberlimpahan informasi publik, di ruang publik, disikapi harus dengan bijaksana, sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!